Intro Halo Sobat Hebat, aku Rafael yang bakal ngajak kalian untuk blusukan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Jadi pastikan Sobat Hebat semuanya untuk tonton sampai habis dan cermati baik-baik ya Apalagi buat mabah-mabah nih ya, jangan calon mabah biar tambah semangat belajarnya Tapi gak afdol dong kalau misalnya kita tidak mengenal lebih dekat dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Maka dari itu simak pesan-pesan berikut ini Hai guys, halo Sobat Hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu Selamat datang di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Perkenalkan, saya Mirni Lamid, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Dengan penuh rasa syukur, saya akan berbagi informasi lebih mendetil Tentang Fakultas Kedokteran Hewan kepada Sobat Hebat semuanya Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga itu memperoleh akreditasi dengan peridikat unggul Dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Atau yang biasa dikenal dengan LAMPTKES Akreditasi lain yang kami peroleh adalah akreditasi internasional Dari Lembaga Akreditasi Internasional ASIN yang berasal dari Jerman Yang berlaku selama 5 tahun Dan sertifikat ikhtiraf dari Malaysia Keunggulan-unggulan tersebut merupakan aset yang berharga Di samping fasilitas belajar yang kami miliki Seperti berbagai laboratorium Dengan peralatan mutakhir Taman ternak pendidikan atau teaching farm Di luar area kampus maupun kandang-kandang mini Di lingkungan kampus Yang kesemuanya itu akan memberikan pengalaman belajar Yang berharga serta kesempatan untuk berkontribusi Pada kemajuan bidang kedokteran hewan Jadi tunggu apa lagi? Ayo guys bergabung bersama kami menjadi keluarga besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Air Langga Kami tunggu kedatangan kalian para calon Satria Air Langga Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Air Langga Berkarya tanpa henti sumbangsi bagi negeri Nah Sobat Hebat balik lagi bersama aku Kali ini aku akan ngajak Sobat Hebat Untuk ke salah satu fasilitas yang ada di FKH UNER Yang pastinya fakultas lain gak punya nih Yaitu kandang hewan Nah kandang hewan ini merupakan salah satu fasilitas Yang dipergunakan mahasiswa Untuk mempelajari dan menangani hewan-hewan besar nih Contohnya sapi yang ada di belakang aku nih Jadi itu untuk mengasah keterampilan Dan juga praktisi dokter hewan di masa yang akan datang Nah Sobat Hebat kali ini aku berada di salah satu spot menarik yang punya FKH nih Fakultas-fakultas lain belum tentu mempunyai ini Jadi kita ada di Museum Anatomi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Langsung aja yuk kita masuk Nah Sobat Hebat kali ini aku berada di dalam Museum Anatomi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Disini tersedia berbagai preparat anatomi Yang pastinya dipergunakan untuk mempelajari kedokteran hewan dasar Untuk mahasiswa kedokteran hewan nih Nah tapi museum ini juga diperuntukkan untuk umum loh Jadi buat kalian Sobat Hebat Yang bukan mahasiswa FKH bisa berkunjung disini Karena disini ada wahana edukasi Dari berbagai skeletal spesies hewan yang pastinya cocok untuk menambah ilmu pengetahuan Oh ya Sobat Hebat Untuk kalian yang ingin berkunjung di Museum Anatomi Veteriner Jangan lupa ya untuk scan barcode terlebih dahulu di meja depan Nah Sobat Hebat kali ini aku berada di lantai 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Dan berada di Ruang Baca nih Gimana kalau kita langsung menyaksikan fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di Ruang Baca FKH Uner nih Langsung aja yuk Nah Sobat Hebat kali ini aku gak bisa bicara keras-keras ya Karena takut mengganggu yang lainnya Karena kita sedang berada di Ruang Baca FKH Uner nih Nah biasanya Ruang Baca FKH Uner nih dimanfaatkan mahasiswa untuk menunggu kelas selanjutnya Ataupun mengerjakan penelitian skripsi dan mengerjakan tugas Karena disini ada berbagai fasilitas yang ada Ada referensi-referensi buku di dokteran hewan Ada referensi skripsi Dan juga ada komputerisasi yang pastinya dipergunakan untuk teman-teman mahasiswa dalam mengerjakan tugasnya Nah Sobat Hebat kali ini aku sudah memakai jas laboratorium kebangganya FKH Uner nih Berarti tandanya apa? Betul banget kita bakal mengunjungi salah satu laboratorium yang ada di FKH Uner Yaitu Laboratorium Biologi Molekuler Langsung aja yuk masuk Nah Sobat Hebat kali ini aku sudah berada di dalam Laboratorium Biologi Molekuler Langsung kita tanya aja yuk ke laboran yang bekerja Halo Ibu Halo Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Hebat Halo perkenalkan saya Salma Saya laburan dari Divisi Kedokteran Dasar Veteriner Baik kali ini kita mau ngapain sih Ibu? Kita ini mau menganalisis senyawa Senyawa Betul Baik ini kita kira-kira analisisnya tuh memakai alat apa, metodenya seperti apa dan hasilnya kayak gimana sih? Mungkin bisa dijelasin ke Sobat Hebat Nah jadi kita disini menggunakan alat instrumen namanya gas chromatography mass spectrometry Atau biasa yang kita kenal sebagai GCMS GCMS Nah GCMS ini merupakan instrumen modern yang digunakan dalam teknik pemisahan senyawa di dalam suatu sampel Nah jadi metode disini biasanya kita menggunakan dua fase Fase benak sama fase diam Fase diam Namanya metode chromatography Oke kali ini kita mau ngelihat apa nih Ibu? Di komputer ini Nah ini kan tadi sudah selesai ya? Iya benar Nah ini hasilnya dari yang sudah kita analisis tadi Nah ini merupakan tiknya deh Tiknya atau komatogram Komatogram Nah disini bisa kita lihat ya kuncak tertingginya ada di waktu sekitar 19 menit 92 detik ya Oke Nah disini berarti ini bisa kita ambil senyawa apa sih yang ada di kuncak ini Nah ini bisa kita lihat deh disini Di menit 19 Nah disini ada senyawa sinemadehi Berarti benar ya Tadi kan kita mau nganalisis sampel sinamo Iya betul Berarti di dalam sampel itu ada senyawa yang namanya sinemadehi Sinemadehi Betul banget Jadi sobat hebat tau ya bahwa laboratorium yang ada di FKH ini sudah modern dan juga otomatis Jadi teman-teman juga bisa menyaksikan langsung dan menikmati fasilitas langsung Kalau teman-teman bergabung di FKH ini kita saat langgan Nah sobat hebat kali ini kita berada di lingkungan outdoor FKH UNER nih Biasanya sih lingkungan ini dipergunakan untuk mahasiswa makan, nyantai-nyantai dan menunggu jam pelajaran selanjutnya Biasanya juga tempat ini dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan organisasi mahasiswa nih sobat hebat Nah sobat hebat gimana? Tadi sudah menonton ya fasilitas-fasilitas yang ada di FKH Universitas Erlangga Tapi sayang sekali waktu Rafael menemani sobat hebat semuanya habis disini Tapi jangan lupa untuk menonton konten belusukan-belusukan lainnya di Youtube UNER TV Dan jangan lupa like dan subscribe di Youtube UNER TV ya Teman-teman juga bisa request kira-kira selanjutnya mau belusukan di fakultas mana nih Terima kasih sobat hebat sudah menonton Sampai jumpa kembali di konten belusukan selanjutnya See you and bye-bye Sub indo by broth3rmax